Keputusan hakim tadi cukup menyedihkan. Karena hakim hanya mengurai secara mengkuantifisir saja. Hanya melihat jumlah bukti, menyebut-menyebut sampai berapa puluh ribu. Tapi hakim dalam pertimbangannya tidak ada sedikit pun yang kita bisa lihat sebagai menguji alat-alat bukti itu. Apakah setiap alat bukti yang disebutkan itu punya kualitas yang baik? Dan itu yang sebetulnya yang kita pertanyakan. Contoh misalnya hakim menganggap bahwa ketika sudah memberikan surat pemberitahuan ke KPK itu dianggap cukup. Padahal kan yang diminta oleh prosedur atau hukum acara adalah apakah supervisi itu terjadi dari KPK kepada si Kejaksaan Agung. Karena dalilnya kan sudah kita sampaikan bahwa ini kontradiksi. kontradiksinya dimana? Karena Kejaksaan Agung memeriksa dirinya sendiri. Dalam kasus ini kan pacok kan juga dulu orang Kejaksaan Agung. Nah harusnya ada semacam ada semacam supervisi dari pihak lain yang lebih substansial. Bukan sekadar memberikan surat. Nah hakim tidak memeriksa itu. Dan tidak menggunakan tidak melihat itu sebagai sebuah bagian yang untuk diargumentasikan dalam pertimbangannya. Jadi ya ya untungnya dia bilang biaya perkara nihil ya. Karena menurut saya memang hakimnya gak banyak kerja. Cuma cuma mimpin sidang tapi kayaknya kurang berpikir dengan baik untuk melihat kualitas dari semua alat bukti yang ada yang kita sampaikan. Jadi cuma melihat daftar bukti dari termohon yaitu dari pihak Kejaksaan dan itu dianggap sudah cukup tanpa harus menguji apakah bukti-bukti tersebut sesuai peruntukannya atau tidak. Jadi saya pikir mungkin dalam waktu dekat akan ada semacam apa namanya merubuskan kira-kira ke depanmu seperti apa melihat kasus ini. Karena saya masih berkeyakinan bahwa kasus ini adalah bagian dari rekayasa ya kasus pemindanaan yang dipaksakan sebagai motif balas dendam atau ketidaksukaan jaksa agung terhadap terhadap cukup karena memang ada niat-niat tertentu ya terutama soal aset. Ini kan sebenarnya kan masalah besarnya adalah ada yang berusaha untuk mengambil data aset dan menggunakan untuk kepentingan kelompoknya. Nah pacuk ini kan adalah orang yang tahu data-data aset itu dan pacuk ini dianggap berbahaya karena kalau suatu hari nanti pacuk buka mulut kok aset ini ada di situ sekarang kok aset ini dipegang sama ini dipegang sama ini nah jadi saya pikir ini adalah upaya untuk membunuh pacuk untuk tidak bicara karena memang ada aset yang lagi dicerang karena juga kalaupun kita menang di peraturan ini pasti pihaknya Prasetyo saya menganggapnya ini pihak Prasetyo ya bukan pihak kejaksaan ya saya menganggap pihaknya Prasetyo pasti menggunakan kejaksaan agung untuk terus mempidanakan cukup jadi ini bukan soal kasus ini saja tapi memang ini soal dendam kesumat terhadap cukup hakim hanya mengambil poin-poin menurut saya pertimbangan-pertimbangannya hakim gak berkualitas gak berkualitas gak menguji bukti-bukti dan gak menguji bukti atau argumentasi yang pemohon sampaikan terima kasih